Intro Sukiman alias Sudrun langsung beranjak berdiri dari kursi pesakitan usai mendengar fonisnya yang dibacakan Hakim Ketua Eddie Antono. Ia tampak berbicara langsung kepada Eddie yang didampingi Hakim Anggota Yoedi Anugrah Prathama dan Nuni Deviari. Di meja majelis Hakim itu, Sukiman meminta keringanan hukuman 12 tahun pidana penjara. Namun permintaan itu hanya disambut senyum majelis Hakim pengadilan negeri Kepanjen itu. Ponis yang dijatuhkan Hakim terhadap Sukiman sebenarnya sudah ringan tiga tahun dari tuntutan jaksa. Sebab sebelumnya jaksa menuntut 15 tahun, Sukiman dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Paina 65 tahun pacarnya sendiri. Namun permintaan kakek kelahiran 1937 itu ternyata tak dikabulkan karena Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara 12 tahun. Karena tak dikabulkan, Sukiman lalu meminta uang saku ke majelis Hakim. Ia berdalih tak punya uang selama di dalam penjara. Lagi-lagi, permintaan Sukiman itu hanya dibalas senyum. Majelis Hakim kemudian memerintahkan petugas untuk membawa Sukiman ke ruang tahanan. Sebab sidang putusan Selasa Smoop Juli 2018 itu telah selesai. Kasus pembunuhan yang menjerat Sukiman terjadi pada Jumat 26 Januari 2018 malam. Saat itu, Sukiman yang tengah berada di rumah kontrakannya didatangi Paina. Kedua kakek dan nenek itu kemudian saling bercumbu di rumah kontrakan di sekitar Pasar Dampit, Malang. Karena terganggu dengan suara ramai tetangganya, Sukiman mengajak Paina pindah ke tempat yang sepi. Keduanya kemudian menuju lahan kosong di bawah tower telekomunikasi sebelah selatan Pasar. Di sana, kakek dan nenek itu lalu melepas semua pakaiannya dan hendak berstubuh. Namun rupanya alat Vita Sukiman tak kunjung ereksi. Hal ini rupanya membuat kecewa Paina dan mengejeknya telah loyo dan tak mampu melayaninya. Emosi karena tak jadi berhubungan badan, Paina lalu menendang Sukiman. Hal ini rupanya membuat Sukiman sakit hati dan terbersit untuk membunuh Paina. Ia tak terima karena telah dijek kejantanannya dan ditendang oleh Paina. Setelah kejadian itu, Sukiman lalu bilang, hendak buang air kecil. Namun ini hanyalah dalih Sukiman karena ia mencari batu yang kemudian dihantamkan ke kepala Paina hingga tak bergerak. Usai memastikan Paina tewas, Sukiman lalu meninggalkan mayat Paina begitu saja. Ia pulang ke kontrakannya dengan berjalan kaki dan tidur seperti tak ada kejadian apapun. Sedangkan mayat Paina baru ditemukan pada minggu 20 pelan Januari 2018. Mayat tersebut ditemukan oleh warga setempat tanpa identitas. Namun belakangan sejumlah warga mengenali sebagai Paina asal desa Pumirejo, kecamatan Dampit. Paina sendiri merupakan seorang pedagang barang-barang bekas. Ia melakukan pekerjaan itu karena suaminya sudah renta dan tak bisa bekerja lagi. Mayat Paina selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Kematian Paina selanjutnya diselidiki polisi dan memeriksa sejumlah saksi. Sejumlah saksi kemudian diperiksa dan membawa nama Sukiman sebagai orang terakhir yang bersamanya. Polisi segera menangkap Sukiman keesokan harinya. Di hadapan penyidik, ia mengakui semua perbuatannya. Kasat reskrim Polres Malang saat itu, AKP Adrian Wimbarda menyebut motif Sukiman membunuh Paina karena sakit hati. Ini lantaran diejek oleh korban karena tak bisa ereksi saat hendak berhubungan badan. Korban dan pelaku saling mengenal, pengakuan sementara karena dihina. Ketika akan berhubungan suami-istri, justru pelaku melukai korban. Ujar Adrian saat itu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.